Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau membahas karakter baru yang ada di social network. Kalau kalian juga sudah sadar, sudah di update ya social network. Dan setelah saya bahas karakter baru ini, saya mau melakukan gacha. Karena di banner pun juga sudah ada update. Nanti saya jelasin. Oke, yang kalian lihat Shion sama Shuna SP sudah ada. Shizu, Milin, Imlet sudah ada. Demon Lord Karion juga sudah ada. Kita mulai dengan Demon Lord Karion yang seharusnya kita bisa dapetin dari Space Cap season selanjutnya. Oke, Karion Attack SS Sustain DPS. Wild Strike ya. Dia ini dealing 196% single target damage. Dan ada kemungkinan, 40% kemungkinan untuk melakukan synergy. Terus habis itu ultimate skillnya, dia akan melakukan auman dan dia masuk ke fighting stance. Dan langsung restore 60% HP yang hilang. Gila ya. Dan setiap kali dia menerima 1 auto attack, dia akan melakukan counter auto attack. Dan efeknya ini berlangsung untuk 2 ronde. Sering kalian lihat, ini ronde pertama langsung bisa. Dan habis itu setelah penggunaan ada 3 ronde. Jadi dia bakal ada 1 ronde di mana dia berada di normal stance ya. Jadi ini gak bisa 100% up. Jadi untuk 2 ronde pertama, kalau dia jadi target auto attack, dia bakal melakukan counter terus-menerus. Jadi itu dia sih lumayan gila sih menurut saya. Untuk unit free, dia sih lumayan menurut saya ya. So far so good. Terus habis itu aptitude-nya. Yang pertama, pasif. Setiap kali karyon mendapatkan damage, dia akan mendapatkan 1 willpower. Yang akan menaikkan damage next auto attack-nya sebesar 12,5%. Dan ini bisa stack. Dan kalau misalnya di fighting stance, dia mendapatkan 2 layer. Dan kalau misalnya dia udah melakukan auto attack, dia akan meng-reset willpower-nya. Ini saya gak tau ya. Apakah ini ada maksimum apa enggak. Cuman kalau dia gak maksimum, ini bisa kekumpul lumayan cepat ya. Yang penting dia kuat, tahan banting, dan tiap kali musuh melakukan ultimate yang kena damage ke dia, dia akan mendapatkan willpower layer-nya. Jadi kalau misalnya memang gak ada maksimum stack, dan dia bisa stack terus-menerus, dia punya damage auto attack, itu bisa meledak loh. Bisa gila loh damage-nya. Karena kenapa? Gini juga. Ini juga saya masih penasaran ya. Kalau mekanisme take damage itu seperti apa? Seperti yang kita tau, kalau misalnya kayak Shoei. Shoei kan ultimate-nya kan meskipun 1 kali lewat, tapi dia tuh setiap musuh itu kena beberapa hit. Jadi kalau misalnya Shoei dengan full bayangan 4 biji, dia tuh setiap musuh dia akan melakukan 8 kali strike, 8 kali pukulan ke setiap musuh. Nah jadi yang saya mau tau adalah, kalau misalnya 1 skill dan ada 8 kali hit. 8 kali hit. Nah, dia itu dihitungnya seperti apa? Dihitung sebagai 1 pukulan atau 8 kali pukulan? Kalau itu dihitung sebagai 8 kali pukulan, kamu bisa bayangin. Kalau misalnya si Karion survive dan dia lagi berada di fighting stance. Itu 8 kali pukulan artinya apa? Dia itu udah mendapatkan stack 16 loh. Dan kalau misalnya dia masih hidup, pas dia kena attack, apakah pas dia melakukan counter auto attack, dia langsung meledak damage-nya atau enggak pas dia melakukan auto attack. Jadi maka dari itu, ini si Karion sih gila ya. Tapi pada akhirnya harus dikonfirmasi lagi ya. Ini mekanisme takes damage-nya seperti apa. Kalau saya lihat dari sini, kayaknya sih dihitungnya itu per hit ya. Jadi kalau misalnya 1 skill, dia mendapatkan hit bertubi-tubi, 8 hit misalnya. Itu dia udah dihitung 8 kali take damage. Saya nggak tau, bagi kalian viewer yang udah main di server Taiwan, Kalau kalian udah punya, kalian bisa sharing ke saya. Dan tulis di kolom komentar. Intinya, kalau dia berhasil meng-stack willpower ini, Dia punya auto attack, damage-nya bisa meledak. Bisa gila banget sih menurut saya. Terus sinerginya, 13% oke, standar. Terus pasif terakhirnya, di normal stance, damage berkurang, 12,5%. Di fighting stance, damage dia naik. Damage yang dilakukan naik 12,5%. Jadi di ronde ketiga, di mana dia punya fighting stance sudah hilang, Dia akan mendapatkan reduce damage reduction sebanyak 12,5%. Oke, untuk karakter free sih, menurut saya dia lumayan bagus ya. Mungkin menurut saya dia lebih bagus daripada gazelle ya. Tapi ya sama-sama ada kelebihan lah. Karena kenapa? Dia kalau misalnya dipukul, Dia pun juga, Dia tuh sure ya, Kalau gazelle kan, Kalau gazelle kan itu ya, Dia kena pukul, ada kemungkinan dia bisa dodge. Tapi kan itu kan masih gacat. Jadi yang penting, Kalau kita stack dia, Attack power juga, Tapi juga dicampur dengan parry, Dia sih bakal bisa gila sih menurut saya. Si karyon ini. Karena dia tahan banting, Dan damage-nya dia juga gak kecil gitu. Apalagi setiap kali dia kena auto attack, Dia bakal ngebales. Dan untuk progressing sih, Dia bagus juga. Karena untuk progressing, Kita bakal lawan musuh yang sulit. Jadi kita perlu karakter yang gak langsung mati, At the same time, Bisa melakukan retaliasi, Melakukan counter. Itu bisa sangat terbantu. Oke, selanjutnya. Milim. Auto attack-nya dia ngelempar petasan, 99% dan ada 40% synergy. Biasa. Dan ketika dia mengalami ultimate skill, Dia akan menambahkan 3 firecracker stack ya. Dan Milim langsung menyalakan semua firecrackernya, Semua petasannya, Dan 1 firecracker petasan, Demisnya 42%. Dan pasifnya, Setiap kali temen menggunakan 20 mana, Milim mendapatkan 1 firecracker. Nah, dan ini total 9 firecracker yang maksimum. Jadi, dia hanya perlu, Temennya hanya perlu menggunakan 1 20 mana ya. Karena 3 firecracker terakhir, Bisa didapetin dari ultimate skill. Jadi, damage-nya dia bakal gede. 42 x 9 aja. 378%. Dan ini AOE. Jadi, Milim do-do-nya itu ya. Explode AOE damage ya. Dan ini huge firecracker, Sinerginya 113%. Oke, standar ya. Dan bomb overkill. Ketika musuh kurang dari 3, Firecracker damage-nya langsung Firecracker. Jadi, ini petasannya ya. Stack-nya ya ini ya. Stack petasan ini, Menaikan damage-nya si Milim 9%. Each one takes effect separately. Jadi, berarti, Melalui pengertian saya, Ini bisa stack ya. Jadi, 9% dikali 9, Kalau ada 9 firecracker. Jadi, damage-nya sih bisa gila banget sih dia, si Milim. Jadi, 2 Milim damage-nya gak ngotak. Cuman, gilanya, ultimate skill-nya, Kamu lihat, Sama seperti Milim yang biasa, Dia juga sangat heavy. Heavy mana consumption. Jadi, Kalau misalnya kamu mau gunain Milim, Ataupun Milim Imlek, Kamu haruslah punya souka. Kalau enggak gak bakal maksimal. Susah. Susah banget keluar ultimate-nya. Dan kamu bakal nunggu di round-nya ketiga, Baru bisa kembali ultimate. Dan itu sangat sulit ya. Kalau misalnya kamu main di, Kalau kamu main untuk progressing ya, Pakai DC sulit loh. Bener loh. Tipe export sulit. Karena bagaimanapun juga, Sinergy lebih, Lebih ngebantu. Karena kayak misalnya kayak Gotha. Dia Sinergy ada kemungkinan bisa Sinergy setiap round-nya. Jadi, setiap round-nya kita mesti make sure, Berhasil bunuh, Satu musuh. Satu persatu. Kalau enggak, Damagenya bakal gila banget ke kita. Dan kita gak bakal bisa keep up sih. Setiap round-nya, Damagenya makin nambah, Makin nambah ke kita. Karena kan setiap round-nya, Musuh kan gak bisa makan ultimate. Itu aja. Jadi, Maka dari itu, Dia sih, Susah sih sebetulnya. Susah sih sebetulnya. Kalau enggak ada Soca. Kalau mau maksimum, Harus ada Soca. Tapi, Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan dia, Damagenya sih gak ngotak. Bisa gede banget ini. Apalagi kita gak tau ya, Nanti breakthrough-nya naikinnya damage-nya apa ya. Kalau breakthrough-nya, Naikinnya damage ini, Ultimate skill-nya, Dari itchnya, Bukan yang 42%, Tapi, Naik 42% itu, Makin nama makin tinggi. Bisa makin gila sih damage-nya sih. Oke? Nah, Terus kalau kalian lihat tadi, Karion, Ultimate skill-nya, Lama ini, Ultimate skill-nya, Gak ada ya, Yang mengakibatkan synergy. Sampai sekarang, Belum ada. Saya lagi nyari-nyari, SS mana sih, Yang synergy unit. Yaitu, Ultimate skill, Bisa mendapatkan, Bisa mengakibatkan synergy condition. Jawabannya adalah, Shizu, Imlek. Ini, Bagus banget ya. Menurut saya ini bagus banget. Apalagi sekarang, Kita lagi harus progressing ya. Di secret realm, Ataupun, Di yang, Apa, Battle festival itu loh. Yang hunting battle itu ya. Jadi, Ini karakter SS pertama ya. Yang merupakan synergy unit. Bagaimana kita lihat? Auto attack dia, 1,9 persen, Biasa. Dan setiap kali dia melakukan, Auto attack, Dia akan mendapatkan, Satu layer blessing. Dan kalau misalnya crit, Dapat 2. 1 persen kemungkinan untuk, Mengakibatkan synergy. Yield effect. Oke. Ini biasa, Dan ini bagus. Jadi, Kalau begitu, Kita harus memanfaatkan, Auto attack dia ya. Biar dia bisa mendapatkan, Blasting secepat mungkin. Nah, Terus, Ultimate skillnya, Apa? Nah, Ini dia. Kamu mendapatkan blessing, Untuk membuff kamu ultimate skill. Karena ultimate skillnya dia, Dia melakukan slash, Kepada target, 60 persen single target damage. Dan ini akan menggunakan, Semua blessing. Total 5. Dan setiap blessing, Menambahkan 1 slash. Jadi artinya, Kalau menurut, Menurut pengertian saya, Dia bisa melakukan, 6 slash. Dan 6 slash itu, Jadi, Gak ada blessing, 1 slash. Kalau maksimum 5 blessing, Ada total men slash. Jadi damage-nya, 6 kali 90 persen single target damage. Gede. Tapi biasa ya. 360 persen itu biasa ya. Tapi, Yang bikin dia spesial ini apa? Ini mengakibatkan, Knockback loh. Ke targetnya loh. Jadi kalau targetnya kuat, Gak mati. Kayak misalnya, Boss type target. Damaging dia, Ke boss type target, Itu loh gede banget. Dan ini mengakibatkan, Sinergy. Wow. Ini yang bikin, Shisu ini menurut saya spesial. Satu-satunya karakter SS, Yang, Mengakibatkan Sinergy. Sampai sekarang belum ada. Jadi kalau misalnya, Nanti banner impact datang, Saya sih berharap dapetin dia. Bukannya dapetin milim. Karena, Tipe X pun itu, Banyaknya bukan main di game ini. Saya lagi cari yang tipe Sinergy. Jadi kalian ingat-ingat, Apa yang saya ngomong ini. Kalau nanti datang, Cobalah aim untuk Shisu. Karena SS Sinergy, Dia satu-satunya. Yang sekarang ya. Oke. Pasif pertama, Setiap action, Ketika Shisu melakukan, Lebih banyak slash, Damage-nya akan, Makin tinggi ya. Dan setiap slash, Akan naikin 10%. Nah jadi artinya apa? Setiap action, Kalau dia melakukan slash, Lebih dari satu, Itu akan menambahkan. Dan setiap slash, Akan ada tambahan 10% damage. Jadi, Kalau misalnya, Ultimate skill-nya, Total bisa sampai 6 slash. Ini bisa, Ini bisa naik ya. Ini bisa naik ya. Melalui pasif ini. Jadi, Ultimate-nya dia ini, Bisa mendapat tambahan, 60% damage. Jadi, Maka dari itu, Gila sih, Damage-nya. 360 ditambah 60. Ya, Jadi, 420%. Dan itu mengakibatkan, Sinergy nantinya. Terus, Sinergy-nya dia, Slash twice, 56 kali 2. Oke, Berarti 112. Oke, Standar banget. Terus, Attitude-nya apa? Kalau misalnya, Musuh, Mati oleh, Shizu Ultimate skill. Oke, Blessing yang digunakan, Langsung dibalikin. Jadi, Blessing-nya, Dia langsung mendapatkan, Blessing, Maximum Stack. Bukan Maximum Stack sih. Kalau misalnya, Kamu pakenya pas Maximum Stack, Ya, Kamu bakal, Dibalikin Maximum Stack. Menurut pengertian saya, Kalau misalnya, Kamu melakukan Ultimate skill, Dengan 3 stack, Dan itu mati. Yang akan dikembalikan, Ada 3 gitu. Jadi, Dipakainya berapa, Dikembalinya berapa. Nah, Menurut pengertian saya sih, Seperti ini. Jadi, Ingat ya, Kalau nanti banner Imlek datang, Saya doakan, Kalian semoga bisa dapat, Shizu Imlek ini. Oke, Sekarang kita gaca. Oke, Sekarang mari kita gaca ya. Karena kenapa? Kita lihat detail ini. Saya lihat sendiri, Ifrit Miling, Shizu, Sudah masuk ke dalam sini ya. Jadi, Maka dari itu, Kalau kalian, Mau gaca, Sudah boleh lah. Karena sudah bisa dapat Miling, Sudah bisa dapat Shizu. Jadi, Maka dari itu, Untung aja, Sudah dimasukin. Karena saya juga lagi perlu untuk, Ini ya, Naikin, Naikin, Apa namanya, Ke bintang 5 juga ya. Advance character. Untuk progressing ya. Jadi, Nggak cukup ya. Hanya untuk, Kayak, Rank S, Bintang 3, Bintang 4. Menurut saya, Kurang kuat. Meskipun dengan bintang 6, Equipment yang plus 15. Saya mau coba ratain ke, Ini ya, Bintang 5. Terutama Gopta sih. Gopta bakal ngebantu saya banget sih. Sekarang aja udah ngebantu saya banget ya. Menyelesaikan sampai insane ya. Tapi, Ultimate masih sangat sulit ya. Saya udah coba, Ber, 5, 6 kali, 7 kali, Tapi, Karena blunder, Nggak berhasil. Tapi, Sedikit lagi bisa lewat. Cuman, Memang bener, RNG harus mendukung. Jadi, Perry harus keluar, Terus, Critical harus keluar. Jadi, Itu memang nggak mudah. Harus mengulang-ulang berkali-kali. Jadi, Makanya, Saya mau melakukan summon. Tapi, Sebelum itu, Kita mau tukerin dulu ya. Saya mau tukerin dulu. Bukan. Oke, Bukan. Lagi nggak? Ini space cap. Space cap, Nah, Bukan. Ini, Cuman, Itu doang ya. Secret, Tak ada. Ya, Berarti, Memang cuman di sini doang ya. Sama yang di hunting. Anti-battle. Tapi, Anti-battle saya nggak mau tukerin dulu. Ini dulu deh. Yang diginiin deh. Oke, Star Contract, Dapat 10 ya. Lumayan lah. Sudah berapa sih? 400. Oke, Ada 400. Not bad. Oke, 400 ini bisa ya semua ya. Bisa langsung saya tuker ya. Gak apa, Tuker ini dulu. Saya mau tuker ini. Star Contract sama Ranks Directed Contract. Terus saya coba kejar untuk Secret Line Invitation ya. Jadi, Saya mau, Bakal mau ambil ini, 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 Ini. Mungkin tentang ini ya. Shop, Shop, Shop ini saya akan bahas di video tersendiri. Ini saya ngomong sedikit aja karena saya memang udah kebelet mau summon ya. Oke, Dan sebetulnya kalau kalian sadar ya, Ini cuman bilang seperti ini ya. Ini Diablo sih menurut saya tuh limited ya. Dia gak bakal masuk ke Other World ya. Kalau dari tulisan gini gak dikasih tau ya. Dulu kan yang Shisu sama Milim kan dikasih tau bakal masuk ya. Tapi, Kali ini gak, Enggak ya. Jadi kemungkinan besar Diablo enggak ya. Gak dimasukin ke Other World ya. Other World Summon. Yaitu ini ya. Oke, Sekali lagi, Infrate Milim Shisu. Oke, Sip lah. Coba, Kan lagi gak lain. Geo Gibson, Udah ya gak ada trainee. Belum masuk juga ya. Gak tau kawan masuk. Oke, Semoga berhasil. Semoga beruntung. Simsalabim, Simsalabim. Ayolah jangan piti terus ya. Kasih saya hoki lah. Sekali ya. Turut, 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 Please, Please, Please. Hah? Kok gelap ya? What? Ya. Kayaknya umu tuh. Meskipun kayak gini, Anggap error. Kenapa ini? Kok error ya? Ih, Kocek ya? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kok gini ya? Ih, Kocek kaget saya. Please, Please. Lah. Oke, Ranga. Dapet Ranga. Oke, Nice lah. Saya belum punya loh. Kali ini baru dapet si Ranga. Astaga. Hah? Udah dua kali? Ini sama satu ya? Hah? Udah dua kali ya? Lah. Jadi saya dapet apa yang pertama? Iya, iii, iii, konyol. Hah? What happened? Iya, Satu satu ya? Oh, Kocek ya? Coba, 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 coba. Ini apa-apa saya? Ya. 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 Oke, Ranga. Ada lagi yang dapet? Eh, enggak ya. Cuma dapet dia doang ya? Ah, Sunah ya. Yang udah ada. Hmm. Berarti yang pertama kali, yang pertama ampas ya? Wah, apa ya? Dipikir, kayak gitu, tadi bisa dapet, Hoki ya? Apa Shizu kek? Oke, kita summon lagi. Ternyata, sampai piti juga ya? Enggak sih ya, nyaris ya, 26 tadi ya. Oke, 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 simsalabim, let's go. Benar ya? Ifrit milim, ifrit milim Shizu. Ada lagi enggak? Udah, mana lagi ya? Oke, let's go. Ayo lah, jangan gini lah. Udah deh, skip aja deh, ngeri. Ah, ampas ya. Udah, skip aja lah, ngeri, ngeri, gila. Wah, ampas lagi ya. Gila ya. Oke, 20 lagi. Ayo lah, ifrit milim Shizu. Ayo, come on, come on, come on. Macau ini. Udah lah, skip aja lah ya. Wah, gila lo. Ampas ya. Udah lah. Ya, sudahlah. Ampas ya, ampas lah ya. Duh, dapet Hakuro Kijin. Oke, not bad, not bad. Nah, yaudah lah. Lumayan lah ya. Lumayan deh. Wuh, mantep. Mantep. Oke, sampai cilid videonya. Thank you yang nonton. Sampai jumpa, di video berikutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.